Apa teman-teman ada Pak Pantes di satu kamar gini? Oh, iya Pak Pantes di satu kamar gini? Oh, Pak Pantes di satu kamar gini? Sob biasa enggak? Kamu sob biasa enggak? Adu mulut antara tamu kos yang diketahui warga Sidoarjo dengan petugas gabungan yang merazia rumah kos di kawasan rungkut asli Surabaya ini terjadi karena tidak mau kartu identitasnya disita. Petugas yang memberitahu jika keberadaannya sudah menyalahi aturan justru ditantang oleh pemuda tersebut. Namun akhirnya petugas terpaksa membawa kartu identitasnya untuk didata. Razia yang dilakukan pihak lurahan rungkut Kidul bersama kepolisian dan koramil setempat ini menyasar sejumlah rumah kos yang berada tak jauh dari lingkungan kampus UPN Surabaya. Karena tidak hanya dihuni para mahasiswa lokal namun juga kedapatan mahasiswa asing tinggal di kawasan tersebut. Razia ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya penyalahgunaan narkoba, ajang mesum, serta tindak kriminalitas dan radikalisasi. Petugas yang dibagi menjadi dua tim ini juga melakukan pengledahan di seluruh barang yang ada di dalam kamar kos. Bagaimana tindak lanjut instruksi wali kota untuk mengadakan justisi di kuran-kuran di kos-kosan dan mahrum mengontrakan yang ada di perumahan. Pemeriksaan, KTP, kalau dari kepolisiannya sekaligus kita melaksanakan operasi pemeriksaan, antisipasi bahan peledak, oleh semiras, senar kota, mungkin juga barang-barang yang diduga sebagai alat untuk melakukan tindak berdana atau hasil tindak berdana. Meski tidak ditemukan pelanggaran maupun narkoba, tetapi tujuan Razia ini untuk memberikan rasa aman baik kepada penghuni kos maupun bagi warga sekitar yang rumahnya berdekatan dengan rumah kos. Bagus Setiawan, CTV Terima kasih telah menonton!